Oke, teman-teman kali ini kita belajar penggunaan huruf kapital dan juga garis miring dan juga penulisan angka gimana yang cara tepat untuk bagaimana cara menggunakan huruf kapital atau huruf kecil atau kalian bagaimana cara menggunakan garis yang dicetak miring atau kalimat-kalimat yang akan dicetak miring atau penulisan angka itu seperti apa. Sebenarnya kalian sudah pernah belajar ini waktu misalnya untuk penulisan skripsi, penulisan tesis, dan sebagainya itu pernah kalian lakukan dengan penggunaan huruf kapital karena kita untuk melakukan itu tujuannya mengikuti dengan kaida bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini nanti dituntut teman-teman kenapa kalian harus belajar ini dan kenapa ini harus diteskan karena nanti teman-teman itu akan berhubung dengan dokumen-dokumen resmi atau kalian nanti akan pastinya tidak jauh-jauh dengan pembuatan surat dan sebagainya atau penulisan-penulisan proposal dan sebagainya di dalam dunia pekerjaan apalagi ini dalam lembaga resmi jadi itu dibutuhkan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kita langsung ya pertama terlebih dahulu itu adalah penggunaan huruf kapital Nah, penggunaan huruf kapital yang pertama teman-teman itu dia di awal kalimat saya enggak, apa ya kayaknya kemarin udah pernah bahas tapi sedikit ya mau nyinggung sedikit doang menggunakan huruf kapital dan disini kita lebih dalam ya teman-teman ya jadi yang di awal kalimat itu baik kalimat biasa maupun petikan langsung ya jadi ini kalian lihat contohnya ini kan dia di awal kalimat ya jadi kita menggunakan huruf kapital dan di dalam kutipan langsung juga kita huruf kapital oke nah, beda halnya ya teman-teman ya kalau misalnya sebuah brand sebuah brand itu ya memang dia huruf kecil gitu tapi kita enggak bisa otak-atik dia enggak bisa otak-atik walaupun nanti dia di awal kalimat dia tetap huruf kecil juga contohnya kayak penulisan apa sih contohnya penulisan iPhone kan huruf iPhone itu kan i-nya kecil kan teman-teman ya jadi kita sebenarnya enggak bisa mengubah lagi ini supaya huruf kapital untuk menuliskan di awal kalimat jadi kita enggak bisa jadi contohnya gitu ya jadi kalau ada sebuah brand ya atau sebuah nama ya memang dia huruf kecil kita enggak bisa ngotak-atiknya ya kalau dia memang di awal kalimat ya tetap gunakan ya sesuai dengan apa yang mereka punya oke jelas ya sampai disini ya itu perlu kalian catat walaupun ini di awal kalimat dia enggak boleh huruf kapital oke nah selanjutnya nama orang ya pastinya lah nama orang itu kita harus nulis huruf kapital kecuali ya kecuali nama jenis dan nama satuan fisika contohnya ini ikan mujair mesin biasa 5 amper ya ini ikan mujair mesin biasa 5 amper amper ini kan itu satuan dari fisika ya ini diasel juga ya mujair jadi ini jenis dari ikan dari mujair nah sebenarnya ini apa ya ini contohnya ya ikan mujair kan itu penemunya si mujair lah contohnya ya memang si mujair penemunya namanya jadi disebutlah ikan mujair jadi kalau teman-teman ketemu kayak gini nanti dia bukan huruf kapital itu huruf kecil nah mesin biasa 5 amper ya oke jadi ingat aja kalau nama jenis satuan dalam fisika pun gak boleh huruf kapital nah terus kalau julukan kalian tulis huruf kapital huruf kapital contohnya ini jenderal kancir Dewi Pedang ini pengucualan tambahan itu adalah kalau ada kata preposisi dia gak boleh ada huruf kapital preposisi itu kan kata hubung ya jadi gak boleh huruf kapital kalau ada kata preposisinya oke lanjut ya untuk nama agama dan Tuhan pastinya itu harus huruf kapital ini harus huruf kapital kalau nama agama atau yang Tuhan yang maesah ya kalau ada Tuhan yang maesah itu huruf kapital intinya kalau misalnya nama agama dan nama Tuhan itu berarti dia huruf kapital nah dan selanjutnya penggunaan huruf kapital itu adalah nama jabatan Belar Akademi oke ini contohnya Profesor Suarso Gubernur Jawa Tengah tapi dia harus spesifik ya harus spesifik maksudnya adalah dia sesuai dengan misalnya ini kan Profesor harus ada namanya tapi kalau cuma Profesor aja dia huruf kecil aja contoh lagi Gubernur Jawa Tengah dia kan udah spesifik nih Gubernur apa Gubernur Jawa Tengah tapi kalau cuma Gubernur aja huruf kecil Sekretaris Jenderal Kementerian Pedestrian karena dia udah spesifik ada nama keterangannya berarti huruf kapital tapi kalau Sekretaris aja huruf kecil kalau gak ada penjelasannya terus ini Perdana Mentri Nehru kalau Perdana aja huruf kecil nah selanjutnya nomor 6 menunjukkan kekerabatan istilah-istilah kekerabatan kan kemarin kita udah pernah belajar bapak, ibu nenek, saudara dik adik ya itu istilah-istilah perkerabatan ya itu kita harus gunakan huruf kapital saat kita lagi ngobrol ya saat kita lagi mengobrol atau lagi berbincang-bincang dengan ya itu pakai huruf kapital tapi kalau gak lagi ngobrol huruf kecil itu kalian harus ingat ya nih catat ya bila bukan pembicaraan maka tidak perlu huruf kapital kita harus menghormati bapak, ibu jadi kan ini kan dia gak lagi ngobrol kan ya jadi ini huruf kecil oke sudah jelas ya sampai sini ya surah saudara telah kami terima teman-teman ini udah perasaan bahas gak sih atau di kelas sebelumnya kayaknya udah di kelas ini tapi saya gak lupa sih oke lanjut ya untuk gelar keuruf kapital kita udah tetap pakai huruf kapital ini ada gelarnya Sultan Hasan Udin gelar yang kalian punya misalnya kalian udah punya gelar ini huruf kapital ya atau yang di depannya dokter Muhammad Hatta Raden Ajen Hakini itu huruf kapital tapi harus spesifik ya teman-teman harus ada jati dirinya ini kan ada namanya kan nah ini ada diikuti dengan nama jadi harus huruf kapital kalau diikuti dengan nama atau jadi diri atau dibilang spesifik lah ya tapi kalau dia gak spesifik huruf kecil aja oke nah selanjutnya yang ke delapan itu adalah sahabatan kormatan atau profesi ini selamat datang yang mulia semoga berbagi ya Sultan terima kasih Tial nah ini kan huruf kapital semua ya dia adalah formatan atau profesi kalian harus pakai huruf kapital dan selanjutnya yang ke sembilan nama bangsa atau sukunya saja nah jadi kalau kalian ketemu ini bangsa di Indonesia tapi bangsanya huruf kecil Indonesia huruf besar huruf kapital suku Batak atau suku Jawa bahasa Jawa jadi bahasanya huruf kecil Jawa nya huruf kapital oke bahasa Indonesia berarti bahasanya kecil Indonesia besar huruf kapital bukan besar ya huruf kapital oke itu aja ya ini sekedar ingat kemarin udah pernah saya bahas sedikit-dikit ya nah selanjutnya mengenai hari bulan tahun saja ini contoh tahun hijrah jadi tahunnya atau bulannya jadi yang ini huruf kapital ya tapi yang ini huruf kecil tahun hijrah bulan Agustus hari Jumat hari Lebaran tarik Masihi bulan Maulid hari Galungan hari Natal jadi yang hari-harinya atau bulan itu kecil yang lainnya itu adalah huruf kapital terus menyebut peristiwa spesifik bukan peristiwa umum ya ini contohnya Konferensi Asia Afrika nah ini kan sebenarnya adalah peristiwa ya yang sudah terjadi Perang Dunia Kedua Perang Dunia Kedua kan sudah terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia oke nah itu kan sudah terjadi atau dia sudah spesifik tapi kalau proklamasi kemerdekaan aja di huruf kecil aja ya karena dia tidak spesifik jadi kalian boleh catat itu tidak pakai huruf kapital jika sokongan harta memproklamasikan kemerdekaan bank Indonesia oke itu kalian perlu catat ya artinya gimana artinya ini kan dia cuma memproklamasikan tapi bukan peristiwa yang terjadi peristiwa yang terjadi itu teman-teman yang sudah dicatat di sejarah artinya sudah diresmikan contohnya apa Perang Dunia I kok sudah diresmikan sudah pernah terjadi secara di sejarah ya teman-teman nah Perang Dunia II terus kalau misalnya Perang Dunia III huruf kapital atau tidak kalau Perang Dunia III ya enggak kan bukan huruf kapital tapi huruf kecil aja karena kan belum terjadi dan semoga enggak akan terjadi tapi yang ini kan sudah pernah terjadi dan dicatat di dalam sejarah jadi makanya huruf kapital oke sudah paham ya sampai di sini ya teman-teman ya nah selanjutnya untuk nama geografi nama geografi yang spesifik ya teman-teman atau nama daerah yang spesifik yang menghasilkan karya juga boleh contohnya Jakarta huruf kapital kan nama daerah Pulau Mangas jadi harus spesifik tapi kalau pulau nya aja dia huruf kecil aja tapi kalau udah spesifik ada yang dinamakan misalnya Pulau Bali Pulau Mangas nah dari jadi dia huruf kapital oke bukit barisan kan udah udah spesifik kan teman-teman ya jadi huruf kapital tapi kalau cuma bukit doang huruf kecil dataran tinggi dieng jadi huruf kapital karena udah spesifik jalan Sulawesi sudah huruf sudah spesifik ya Asia Amerika Serikat Jawa Barat Jangan lupa Sumeru dan lain-lain jadi istilah-istilah dari geografi yang sudah spesifik kalian pakai huruf kapital tapi kalau nggak spesifik berarti huruf kecil aja oke aman ya sampai sini ya oke kalau gitu kita next lagi ke berikutnya itu adalah nama geografi yang tidak spesifik otomatis yang nggak pakai huruf kapital contohnya berlayar keteluk kan nggak spesifik kan teluk apa sih jadi huruf kecil aja jangan huruf kapital karena dia nggak spesifik mandi di sungai sungai apa kan nggak ada dia bilang sungai apa misalnya sungai Amazon berarti sungainya huruf kapital sungai Amazon ya itu baru huruf kapital karena udah spesifik menyeberang di selat nah selat apa kan nggak ada kan huruf kecil aja karena dia nggak spesifik berenang di danau nah huruf kecil oke geografi atau biologi biasa disebut nama jenis nah ini kemarin udah pernah saya singgung teman-teman jeruk Bali ya sebenarnya kan Bali ini kan nama daerah atau nama geografi tapi karena dia jeruk Bali artinya adalah menamakan varian dari jenis jeruk oke jadi huruf kecil aja jangan huruf kapital karena dia bukan menamakan nama geografi disitu tapi menyatakan jenis dari jeruk Bali namanya kacang bogor ya nah jadi bogornya huruf kecil aja karena itu jenis kacang bogor nangka belanda petai cina kunci inggris bika ambon nah bika ambon ambon itu kan nama daerah ya nama geografi tapi kan bika ambon sebenarnya ya bukan dari ambonnya gitu tapi jenis dari nama bikanya ya bika ambon ya dan bika ambon sebenarnya itu dari medan ya bener ya oke nah selanjutnya nomor 13 itu adalah dokumen dan badan resmi kita harus menggunakan huruf kapita jadi segala dokumen-dokumen yang resmi itu kalian catat ya karena ini dibutuh di dunia pekerjaan kalian nantinya ya walaupun sekarang kalian udah pernah pakai kalian harus ingat juga karena kita ya harus tunduk dalam tata kaida bahasa Indonesia kan tapi kalau kita sekedar chat sama teman-teman ya gak jadi masalah tapi kalau kita lagi berhubung di badan resmi atau dokumen-dokumen resmi kita harus mengikuti tata kaida bahasa Indonesia nah Republik Indonesia ini kan adalah sebuah badan resmi atau organisasi yang resmi di Indonesia jadi kita buat huruf kapital ya Majelis Permusyaratan Rakyat Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia ini kan adalah sebuah organisasi yang sudah resmi atau badan resmi lagi itu ya jadi huruf kapital ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia ikatan dokter Indonesia nah boleh jadi huruf kapital karena sebuah badan resmi ya peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden serta pejabat lainnya jadi ini adalah sebuah dokumen resmi kan jadi kalau dokumen resmi huruf kapital oke sudah jelas ya oh iya sekali lagi teman-teman untuk penulisan nomor gak ada titiknya ya disini ya gak ada titik untuk masalah yang ini itu udah benar dia gak ada titik oke tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia oke sudah paham ya sampai disini teman-teman geografi biologi jeruk Bali J nya kapital jika ambunnya B kenapa gak kapital masih belum paham angka Belanda nah kenapa gak huruf kapital karena Bali itu kan sebuah nama geografi karena jeruk Bali itu teman-teman itu bukan nyatakan daerah itu bukan nyatakan daerah ya tetapi itu menyatakan jenis dari jeruk ini karena jeruk itu kan banyak ya jenisnya ada jeruk Bali jeruk nipis jeruk purut nah itu sama aja kayak ini jeruk Bali bukan Bali ini sebagai nama geografinya bukan tetapi menyatakan jeruk Bali itu ya jenis varian jeruk Bali oke contohnya kacang bogor ya teman-teman kan sering ya beli kacang bogor bukan bogornya itu sebagai nama geografinya disitu tetapi menamakan kacang itu kacang bogor langka belenda peta Cina kunci Inggris ya gitu ya teman-teman kunci Inggris itu kan ya kalian udah tau ya kunci Inggris itu yang sering dipake montir-montir jadi bukan menyatakan daerah gitu atau geografi tetapi menyatakan jenis kunci tersebut di kunci Inggris sudah ya jelas ya sampai sini ya jadi huruf kecil jangan huruf kapital karena dia bukan menamakan geografi disitu sudah paham ya teman-teman ya sampai disini ya oke next ke berikutnya nah kata Anda ini huruf kapital sudah Anda tau siapa nama Anda oke itu harus huruf kapital sudah ya paham ya sampai disini ya kalau ada yang mau dipertanyakan dipertanyakan aja guys nah terus yang terakhir itu adalah judul karya ya judul karya itu kita gunakan huruf kapital tetapi kalau judul itu menggunakan preposisi preposisinya huruf kecil ya teman-teman ya jangan huruf kapital preposisi itu kata hubung nih tulisan itu dimuat dalam majalah bahasa dan sastra ini kan ada dan kan preposisi kan dan itu huruf kecil aja jangan huruf kapital dia agen surat kabar sinar pembangunan oke ini ya apanya ya teman-teman ya judul karya sinar pembangunan dia agen surat kabar sinar pembangunan oke surat kabar yang sinar pembangunan ya dia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata nah udah benar ya huruf kapital semua ya oke sudah ya gitu aja untuk penggunaan huruf kapital kalau ada yang mau dipertanyakan dipertanyakan aja oke ya ini masih ada satu lagi untuk menaik gelar akademik ya itu kalian juga harus gunakan huruf kapital apalagi sudah di apa ya sudah disingkat nih SS sarjana sastra jadi harus huruf kapital teman-teman ya paham ya dokter ya itu harus menggunakan huruf kapital oke paham ya sampai sini ya nah ini gimana nih contohnya kalau pendeta haji tapi kalau ada nama spesifiknya tapi kalau ada disingkat ya tulisannya gini ya teman-teman nah tapi kalau misalnya gak ada gak disingkat misalnya contohnya pendeta atau haji gitu ya huruf kecil aja gitu karena gak ada namanya tapi kalau ada namanya yaudah huruf kapital semuanya sudah ya artinya kalau spesifik sebenarnya kalian tahu tulis huruf kapital arti spesifik tahu kan teman-temannya ada jati dirinya disitu oke sudah jelas ya sampai disini ya nah kok masih ada lagi ini tadi udah ya nama lembaga badan dan dokumen resmi yaudah tadi ya MPR menyusun undang-undang undang-undang tahun 1945 huruf kapital ya karena itu menyatakan dokumen resmi Amerika Serikat atau negeri pahamansang ini adalah julukan ya julukan dari Amerika Serikat ya kalian tulis huruf kapital Universitas Indonesia ya itu adalah sebuah lembaga resmi Universitas di Borogoro ini tadi judul lembaga tetap juga huruf kapital ini Pernak-Pernik Mutiara ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi ya sayur-mayur bergiji tinggi bulur-bulur jagung jadi semuanya huruf kapital kupu-kupu yang indah ini ada preposisi ya teman-teman setiap preposisi di judul itu gak boleh huruf kapital walaupun dia di judul nih kota julukan teman-teman jadi kota julukan itu harus menggunakan huruf kapital kota hujan ada yang tau kota apa? kota hujan kota apa teman-teman? kota Bogor ya iya kota Bogor kalau kota pelajar ada yang tau? dia kan kota-kota julukan ya itu harus tau juga teman-teman untuk pengetahuan umum Jogja Jogja ya bener kota pelajar Jogja 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 kota buaya Surabaya ya kota kembang berarti Bandung oke kalau kota metropolitan apa? metropolitan ada yang tau gak? Jakarta atau Medan? Jakarta Medan juga ya oke lanjut ya teman-teman nama pangkat dan jabatan diikutin berarti harus huruf kapital artinya spesifik gubernur Rituan Kamil tapi kalau gubernur doang huruf kecil aja tapi karena dia ada jati dirinya si Rituan Kamil udah huruf kapital semua gubernur Rituan Kamil tempat misalnya ini gubernur Sumatera Utara ya huruf kapital ya karena udah spesifik ada jati dirinya walaupun dia nama tempat misalnya instansi juga gubernur Bank Indonesia tapi kalau cuma gubernur doang huruf kecil ya siapaan? Pak gubernur dia lagi nyapa nih teman-teman tapi gak spesifik gak ada namanya contohnya dia lagi nyapa nih lagi mau nyapa si gubernur Rituan Kamil ini tapi kalau dia lagi nyapa misalnya selama siang Pak gubernur berarti dia lagi ngobrol kita lagi nyapa artinya di huruf kapital gitu tapi kalau dia gak lagi ngobrol gak lagi melakukan pembicaraan yaudah huruf kecil aja gitu kalau penulisan presiden gimana? walaupun dia gak lagi ngobrol atau tidak kalau penulisan presiden kemarin yang saya bilang dia tetap menggunakan huruf kapital karena setiap negara cuma satu presiden jadi menggunakan huruf kapital aja walaupun dia gak spesifik karena kita udah tau bahwa presiden setiap negara itu cuma satu oke sudah jelas ya sampai disini ya kan kalau gubernur kan banyak kan teman-teman ya makanya kita harus spesifik gubernur apa gubernur Sumatera Utara gubernur DKI dan lain-lainnya gitu kan harus banyak tapi kalau presiden kan cuma satu terus lanjut lagi ya penggunaan huruf miring yang pertama untuk penggunaan huruf miring ini itu menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata ini contohnya nih huruf terakhir dari maksud ini kan cetak miring ya adalah D nah artinya dia mengkhususkan atau bagian dari hurufnya oke mengkhususkan hurufnya adalah yang D jadi yang ini cetak miring juga miring dia tidak diantar tetapi mengantar artinya ini dia menegaskan oke dia melakukan penegasan bukan diantar tetapi mengantar jadi cetak miring ya yang mana mau ditegasin dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca nah artinya ini sebenarnya adalah menegaskan ya buatlah kalimat dengan penggunaan ungkapan lepas tangan ini adalah sebuah ungkapan teman-teman ya ungkapan jadi itu harus cetak miring atau mengkhususkan kelompokan kata ya kalian cetak miring aja atau kalau bahasa-bahasa asing juga tulis cetak miring menulis judul buku majalah surat kabar yang dikuti dalam tulisan surat kabar Jakarta Post jadi kan dia cetak miring karena kan judul judul buku bisa dicetak miring oh iya sekedar ngingatin teman-teman ada nanti kalian saatnya ditulis nih kayak penulisan daftar pustaka kemarin kita udah pernah ya penulisan daftar pustaka sih kalau daftar pustaka kan biasanya kan ada pilih cetak miring atau tidak ada atau garis bawah gitu nah itu harus pilih salah satu ya jangan dua-dua nanti jadi mau bajar jadi kalau mau menulisan sebuah judul kalau ada cetak miring cetak miring aja jangan garis bawah contohnya ini kan dari cetak miring jangan kalian garis bawah lagi pilih salah satu aja kalau digaris bawah atau cetak miring oke sudah jelas ya sampai sini ya terus buku ya buku yang buku yang riko baca berjudul Sungai Kandas di Tebing Yang Suram itu adalah sebuah judul buku atau buku majalah buku apa ini ya Sungai Kandas di Tebing Suram pokoknya jenis jenis judul jenis judul berarti cetak miring jangan garis bawah juga pilih salah satu aja oke nah yang ketiga untuk menulis nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ini ini kemarin keluar tahun kemarin teman-teman untuk mengenai penulisan cetak miring yang kayak gini jadi kalau nama-nama ilmiah ya misalnya bahasa yang sering kita pakai di biologi dan sebagainya yang pakai bahasa-bahasa dari Yunani oke itu kita apa ya Yunani atau Latin ya teman-teman oke pokoknya itu lah pokoknya istilah-istilah itu kita harus menggunakan cetak miring contohnya ini ini kan Origins Artifal kan ini sebenarnya adalah sebuah apa ya kingdom di dalam ini ya pokoknya nama ilmiah lagi dibilang oke nah itu kita harus cetak miring jelas ya sampai disini ya nah terus ungkapan binikatunggalika nah binikatunggalika sebenarnya kita udah pernah sering pakai di Indonesia ini sebenarnya bahasa dari Sansekerta kan jadi kita cetak miring gitu ya ini sebenarnya bukan bahasa Indonesia tapi adalah bahasa yang diserap dari bahasa Sansekerta oke nah ini kan bahasa asing bahasa kita harus pakai ke cetak miring jadi kalau ada istilah-istilah asing nanti kalian lihat itu kalian cetak miring ya oke sudah paham ya tapi kecuali kecuali bahasa asing yang udah diserap ke bahasa Indonesia apa aja sih itu contohnya contohnya kan kalau misalnya nih ekstra ekstra kan harusnya bahasa asing tapi kan kita udah serap ke bahasa Indonesia kayak gini ya kalau misalnya ekstra gitu ya nah kita udah serap ke bahasa Indonesia yaurup gak usah cetak miring kalau udah diserap ke bahasa Indonesia karena kan udah apa ya udah kata serapan gitu tapi kalau masih istilah bahasa asing udah pakai cetak miring sudah jelas ya sampai sini ya oke nah sekarang kita penulisan angka ini juga butuh kalian penulisan angka itu yang pertama penulisan angka tetap ditulis dengan angka penulisan angka tetap ditulis dengan angka jika ini kalian catat ya jika menyatakan ukuran panjang berat luas isi waktu nilai uang kalian tulis dia tetap angka jangan huruf contohnya nih 0,5 cm udah tetap tulis teman-teman dia angka jangan huruf ya gak boleh 1 jam 20 menit ya tetap angka kan karena dia menyatakan adanya waktu 4 hektare 15.000 rupiah oh iya teman-teman penulisan 15.000 sekarang yang benar kayak gini ya dia lengket artinya ada rupianya gitu dia lengket gak ada titik disini gak ada spasi juga itu yang benar sekarang oke itu sering dikeluarin nah ini 200,50 ini dolar ya teman-teman ya kalau ini apa euro ya 5,25 euro benar kan itu euro ya ini ini sen ya atau yuan saya gak tau lah pokoknya ini antara sen atau yuan oke pokoknya istilah dari nilai mata uang kalian tulis angka oke terus monomori alamat tulis seperti jalan rumah apartemen atau kamar jangan kalian tulis huruf oke paham ya misalnya kamarnya kamar nomor berapa nomor 9 tulis angka monomori bagian karangan atau ayat kitab suci ya ya tulis angka oke paham ya sampai sini ya jadi ayat kitab suci contohnya kayak teman-teman yang misalnya udah paham lah ya udah sering pakai ayat kitab suci nah selanjutnya gimana kalau untuk penulisan huruf selain yang tadi ya nah bilangan tersebut dapat dinyatakan dengan 1-2 kata artinya kayak gini artinya 1-2 kata kalian tulis huruf contohnya misalnya ini 15 15 artinya adalah 2 suku kata 5 15 artinya ini kalian tulis teman-teman huruf ya jangan angka karena kalau 1 atau 2 kata kalian tulis huruf oke terus kalau lebih dari 2 kata gimana kalian tulis angka contohnya gimana contohnya 152 berarti ini kan udah 3 suku kata kan jadi udah 152 berarti 3 suku kata kalau 3 suku kata kalian tulis angka itu aja sudah jelas ya sampai sini ya ini contohnya ya Delin menonton drama itu sampai 3 kali nah 3 ini kan 1 suku kata ingat 1 atau 2 suku kata kalian tulis huruf koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku 1 juta kan teman-teman ya berarti 2 suku kata kan yaudah tulis huruf mobil Dimas mampu memut hingga 15 penumpang 15 berarti huruf ya karena 2 suku kata kecuali nih bilangan tersebut dapat dipakai secara berurutan dalam perincian jadi kalau ada perincian yaudah kalian tulis angka aja gak peduli mau dia berapa suku kata ini contohnya diantara 72 anggota yang hadir 52 orang setuju 15 orang tidak setuju dan 5 orang abstain oke nah jadi kan ada sebuah perincian jadi kalau perincian teman-teman walaupun dia ada 1 suku kata 2 suku kata tetap tulis angka sudah jelas ya sampai sini ya nah lanjut bilangan tersebut terletak pada awal kalimat gimana kalau terletak di awal kalimat 100 warga telah mendapat bantuan pemerintah 100 warga 100 oke 1 suku kata kan sebenarnya 1 suku kata ya memang tulis huruf kan tetapi ingat teman-teman gak boleh dia di awal sebuah kalimat sudah ya sudah jelas sampai disini nah ini udah benar karena dia 1 suku kata nah contoh yang saya bilang tadi itu kalau dia lebih dari ini nih kalau 1 suku 1 atau 2 suku kata dia kan kita tulis huruf kan ini udah benar nih udah benar tapi kalau permasalahannya dia lebih dari 2 suku kata nih contohnya 250 250 berarti 3 suku kata kan kalau 3 suku kata harusnya kan kita tulis angka sudah jelas ya nah tapi dia di awal kalimat penulisannya aja udah salah harusnya kan dia kalau di awal sebuah kalimat jadi kan 3 suku kata kan kalau 3 suku kata sebenarnya memang tulis angka tetapi kalau dia di awal kalimat dia harus huruf kita tulis huruf tapi ini kan udah berapa suku kata nih 1, 2, 3, 4 udah 4 kan kan harusnya salah kan udah kalian pindahin aja jadi gini ini yang benar kan tangkap gak sih yang saya bilang artinya gini kan tadi pertama gini kan kalau 1, 2 suku kata kita tulis huruf oke dan kalau udah terletak di awal sebuah kalimat udah berarti gak masalah kalau masalah 1, 2 suku kata nah permasalahan kan sekarang kalau misalnya kalau misalnya lebih dari 2 suku kata ya lebih dari 2 suku kata kalau lebih dari 2 suku kata harusnya kan kita tulis angka kan dan ingat tapi di awal kalimat gak boleh angka ya gak boleh angka mau kita ganti ke huruf udah salah karena 250 ini udah tip 4 suku kata jadi kalian pindahin aja dia ke tengah-tengah itu yang benar langkap ya sampai disini ya oke itu aja teman-teman untuk penulisan huruf kapital cepat miring ya sama penulisan angka kira-kira teman-teman ada yang mau dipertanyakan apakah ada yang mau dipertanyakan gak kalau hakim itu hanya besar dan kecil dia harus spesifik ya hakim hakim apa gitu ya dia harus spesifik teman-teman ngerti gak misalnya salah satu hakim oh huruf kecil aja karena dia gak ada jati dirinya kan contohnya kalau ada hakim ada namanya udah huruf kapital ya misalnya hakim ada nama instansinya teman-teman kan ada jati dirinya kan nama tempatnya udah huruf kapital tapi kalau gak ada jati dirinya huruf kecil aja oke nangkap ya sampai sini ya sudah jelas teman-teman nangkap pak terima kasih oke ada lagi yang lain mau dipertanyakan gak ada ya oke sebelum kita ke latihan soal ada saya mau jelasin lagi ya karena takutnya nanti gak saya sampaikan sebentar ya terus stop start kalau ada yang mau dipertanyakan dipertanyakan aja oke 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 sebentar yang penting ya teman-teman oh iya, kalau ada jika maka ini saya cuma jelasin aja kalau ada jika maka itu salah ya teman-teman kalau ada di dalam soal di dalam sebuah kalimat ada jika maka di dalam satu kalimat itu salah yang benar itu salah satu aja kalau ada maka jika juga salah salah satu aja oke, paham ya sampai sini ya ini juga kalian perlu hindarin kalau ada di dalam satu suku kata meskipun tetapi di dalam satu kalimat walaupun namun di dalam satu kalimat itu salah juga karena maka salah satu aja, kalau satu enggak apa-apa tapi kalau dua-duanya terkandu dalam satu kalimat itu salah, itu harus kita hindari oke ini sebenarnya enggak penting sih ini apostrop ini untuk materi yang lain ini titik koma elipsis sebentar ya ada yang penting oh iya, tanda kurung kalau tanda kurung teman-teman kalian sering ya pakai spasi ya enggak ada spasi ya teman-teman kalau ada tanda kurung dia enggak boleh pakai spasi lengket aja ini salah nih ini salah dia harus lengket di up-it gitu oke, paham ya sampai sini ya mau kurung siku mau kurung apapun itu harus di up-it oke terus apalagi ya ini singkatan kemarin udah pernah oke ini singkat-singkatan DKK itu dalam tangkauan sebenarnya ini di dalam penulisan surat sih tapi di dalam soal SKD enggak ada penulisan surat teman-teman jadi enggak usah kalian biasanya itu penulisan surat ini singkat-singkatan sih biasanya itu untuk penulisan surat ya surat resmi ini akronim udah kemarin terus apa ya yang pentingnya ini tadi angka udah oh iya ini belum ya saya lewatin tadi kayaknya ada tadi di materinya nih tadi kan angka belum ternyata belum selesai ini kayaknya ada ingat untuk bilangan ya kesatu kedua kesepuluh ini kalau menyatakan singkatan kalian tulis kayak gini ya harus ada nih misalnya kesatu ini kalian buat garis hubung ya kedua atau kalau kalian mau ganti ke angka Romawi kalian buat gini ingat angka Romawi itu kalian pakai saat menyatakan bilangan singkatan contohnya kalau kalian sekarang misalnya gini kalian kelas berapa kelas 12 berarti dia menyatakan singkatan jadi huruf angka Romawi oke nangkap ya sampai sini ya terus ini ini adikku masih duduk di kelas 11 SMA ini salah ya dia harus kita ganti ke angka Romawi karena menyatakan tingkatan oke Indonesia merdeka pada abad ke-20 ini benar karena benar ya ke-20 itu kan menyatakan tingkatan jadi kita pakai ini garis hubung Indonesia merdeka pada abad berapa nih teman-teman 20 ya itu abad berapa teman-teman 2000 atau berapa 20 Karomawi berapa 10 tambah 10 lah ya 20 Indonesia merdeka pada abad ke-20 oke itu udah benar nah ini sebenarnya gak penting kalau diksi ini penting ini adalah kata baku yang perlu kalian ini nanti di dalam sebuah teks ini kalian harus nampil gimana sih penulisan yang benar kata baku yang benar ini sering dikeluarin ini yang mau saya bawakan contohnya ini penulisan kalian kan sering penulis ini kalau penulisannya misalnya apa sih teman-teman baca salat ya nah jadi ini yang benar yang kayak gini penulisannya yang benar kayak gini bukan kayak gini kebah ini kalian harus hafal aja teman-teman itu penulisannya yang benar oke penulisannya yang benar nah ini kalian sering pakai kan taubat penulisannya yang benar itu taubat oke itu nanti kalian hafal banyak banget baca aja nah yang paling sering ekstrim penulisan ekstrim itu sering jangan kayak gini teman-teman itu salah ekstrim itu yang benar contohnya ekstremitas berarti penulisannya benar adalah ekstrem penulisan dari gua bukan gua hektare bukan hektare oke penulisannya jasa pakai jet bukan pakai S jadwal penulisannya pakai W bukan jadwal junior bukan junior kategori bukan kategori khawatir nah ini sering nih khawatir itu bukan khawatir penulisannya tetapi adalah khawatir pakai H ayo enggak banyak enggak mau kalian hafal oke itulah istilah-istilah yang harus kalian kuasai nah ini penulisan kualitas teman-teman bukan kualitas tetapi kualitas kwitansi penulisannya bukan pakai W tetapi kwitansi nah puseng ya kalian banyak kan yang mau kalian pelajari oke itu aja banyak yang tabel-tabelnya harus kalian pelajari ini udah lengkap semua ya itu udah lengkap semua oke ada yang mau dipertanyakan enggak jadi kata-kata serapan itu sebenarnya masuknya disini penulisan yang benar itu ada yang disini misalnya ini ini original kalian kan sering nulisnya original peduli nah ini pasti banyak yang salah peduli atau peduli peduli kan oke ini nanti dipelajarin ya teman-teman ya sudah jelas ya sampai sini ya itu aja yang mau saya bilang ke kalian kalau ada yang mau dipertanyakan dipertanyakan aja oke ini kemarin kalimat efektif udah kita pelajari oke ada yang mau dipertanyakan ada yang mau dipertanyakan enggak guys enggak ada ya kalau enggak ada kita ke latihan soal ya oh iya ini nih gabungan kata nih penting ya nanti saya kasih ya ini harus diapal sih teman-teman udah deh kita ke latihan soal dulu ya nanti pusing kalau ya kebanyakan materi kita ke latihan soal dulu nah soal yang pertama kira-kira jawabannya apa yang ditanya adalah penulisan bilangan yang tidak sesuai dengan yang digariskan dalam EID Jumpai pada kali ini kita cari yang salah ya yang mana tuh teman-teman yang salah dari hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Kusuma Buwana di sekolah yang ditanya adalah apa sih penulisan bilangan aja kan bukan huruf ya sekolah di Jakarta ini udah bener di Jakarta sebenarnya huruf kapital tapi enggak apa-apa ya kan sebenarnya kan ditanya bilangan kan tapi kita cek aja semuanya ya dari hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Kusuma Buwana nah ini kan udah spesifik kan Yayasan apa Yayasan Kusuma Buwana gitu di sekolah-sekolah di Jakarta nah oke Jakartanya memang huruf kapital ya karena nama geografi prevalensi animenya di setiap sekolah antara 20% dan 35% nah 20% 3 suku katakan tetapi karena dia penjabaran atau perincian tetap tulisan angka benar ya harus kan 2 suku katakan kita tulis huruf tetapi karena dia perincian yaudah benar gitu ini benar enggak ada yang salah sudah ya jelas ya sampai disini ya sekolah menanggap kejuruan negeri atau SMKN 10 ini benar ya ini udah benar 2 bulan lalu 2 bulan lalu ini benar enggak teman-teman 2 bulan ini ayo benar enggak sekolah menanggap kejuruan 2 bulan lalu apakah itu udah benar udah benar ya benar karena kan 1 suku kata 2 kan 1 suku kata kita tulis huruf dikunjungi oleh 20 guru dan 5 pejabat pemerintah Malaysia benar ya pemerintah Malaysia juga sebenarnya huruf tapi karena udah ada huruf apanya spesifik gitu spesifik tapi kalau pemerintah doang yaudah huruf kecil enggak ada yang salah kan enggak ada yang salah enggak guys enggak ada ya ini kan perincian kan 5 itu kan 1 suku kata harusnya tulis huruf tapi karena perincian yaudah yaudah tulis angka oke enggak ada yang salah ya penghargaan festival teater diperbukan oleh 18 18 nah yang tampil di teater luas salah ya teman-teman harusnya disini apa huruf kan kan 18 karena dia bukan perincian berarti itu salah oke ayo pas ya nangkap ya sampai sini ya sudah jelas 18 kan 2 suku kata kalau 2 suku kata harusnya pakai huruf jangan angka oke dari 422 laporan yang masuk ke komisi kejaksaan sebanyak 202 laporan dilanjutkan kejaksaan sudah benar enggak ada yang salah dari 300 nah 300 kan 2 suku kata udah benar nih ya laporan masyarakat yang masuk ke komisi kejaksaan udah benar ya spesifik ya komisi kejaksaan oke pada kurun April udah benar ya penulisan Aprilnya ya Desember 2006 yang diteruskan kejaksaan agung sebanyak 200 laporan 200 berarti tidak tulis huruf karena 2 suku kata ini benar enggak ada yang salah jadi yang salah itu adalah yang opsi C sudah paham sampai disini ada yang mau dipertanyakan ada yang mau dipertanyakan enggak guys sudah paham sudah ya oke lanjut ke berikutnya soal nomor 2 yuk kalian jawab lah apa tuh jawabannya guys penulisan kata bilangan yang benar terdapat pada halimat berapa kata bilangan ya 15 15 15 15 15 15 15 kan 2 suku kata kalau 2 suku kata ditulis huruf apalagi di dia daul kalimat sudah salah oke sudah salah ya kami memerlukan 10 10 10 nah harusnya ya kata gitu oh ya teman-teman enggak boleh dua-duanya ya enggak boleh dua-duanya ya salah oke untuk keperluan itu kami harus menyiapkan uang seribuan ini udah benar enggak teman-teman penulisnya nih ya apakah ini udah benar seribuan benar atau harusnya ayo harusnya apa tadi guys harusnya diapain seribuan 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 harusnya diapain tuh guys harusnya nih kalau dia mau buat nih seribuan kan artinya dia nyatakan jenis seribuan harusnya buat gini tapi kan kalau misalnya seribuan yaudah tulisnya gini kan gitu kalau seribuan itu kan satu kata kan nah tapi bisa teman-teman kalau misalnya ada kata misalnya jenis seribuan ini udah benar tapi harusnya ada gini tanda ini sudah sudah ya paham ya sampai disini ya 250 250 ribu 250 ribu ya harusnya tulis angka kan dia karena di awal kalimat gak boleh juga gitu berarti salah salah anak menonton drama itu sampai tiga kali tiga kali itu udah benar ya ditulis huruf jadi jawaban yang benar yang ada yang mau dipertanyakan apakah ada yang mau dipertanyakan tidak ada tidak ada kita next oke kita next ya ke soal berikutnya yuk silahkan jawabannya apa nih perjalanan ke daerah terpencil itu ini ditanya angka ya penulisan angka yang tidak benar terdapat dalam kalimat yang mana kita cari yang salah oh ya teman-teman ini tadi tanda apostrope ya ini tanda apostrope ya apostrope itu udah benar nih UUD tahun 11945 oke ini tadi apostrope apostrope itu kita untuk menyingkat tahun kita bisa singkat ini kan harusnya 11945 tapi karena ada tanda apostrope ya itu udah benar sih ya sudah ya tapi yang ditanya adalah penulisan angka aja ya cuma penulisan angka aja yang mana yang tidak benar yang tidak benar ya guys yang tidak benar perjalanan ke daerah terpencil itu membutuhkan waktu 2 jam 32 menit 20 detik itu udah benar ya gak ada yang salah tuh guys 2 jam kayak gini ya boleh ya singkat kayak gini ya kan dia bilang ini penegasan waktu itu udah benar 2 jam 32 menit 20 detik itu udah benar oke terus lanjut dia berlamat di jalan tanah abang 1 nomor 15 udah benar gak 15 nya 15 15 udah benar ya tapi karena menyatakan nomor ingat tadi nomor itu kita harus gunakan angka walaupun di satu huruf walaupun maksudnya walaupun satu kata atau dua kata tetap gunakan angka karena nomor sudah ya benar ya udah ini tadi udah benar apostrop dia menyingkat buat 10 pasal 5 ayat 1 udah benar ya dia menyatakan perincian oke ingat tadi ayat itu kan huruf kecil ya eh huruf kecil angka di tulis angka saya bertemu dengannya dua kali ayo dua kali guys ayo apa tuh benar atau salah saya bertemu dengannya dua kali benar ya yang ditanya yang tidak benar yang mana dong tidak benar ini benar dia mempunyai 10 angkot dan 50 bemo ini benar ya perincian kan 10 angkot dan 50 bemo benar kan perincian kan yang salah dimana dong kok kita gak menemukan yang salah ada yang tau yang salah letaknya dimana ada yang tau gak salahnya letaknya dimana ini perincian benar ya UUD 1945 bab 10 pasal 5 ayat 1 yang mana tuh yang salah C yang mana guys yang salah kok kita gak menemukan yang salah letaknya ini udah benar sih ya penulisan waktu boleh kayak gini boleh titik 2 yang boleh titik 2 gimana tuh yang salah guys nomor nomor 15 benar ya 15 saya bertemunya dengannya 2 kali ini menyatakan perincian gak sih dia yang punya 10 angkot dari 50 benar itu menyatakan perincian gak sih nomor 15 saya pakai sepasian gak yang ditanya cuma angka doang gak pakai titik atau apa yang lain yang mana tuh salahnya perjalanan ke daerah dia berlalu di jalan tanah abang tanah abang ini tanah abang apa nih guys tanah abang 1 kalian ada yang tau gak tanah abang 1 tanah abang 1 itu ada ada orang Jakarta sini ada guys tanah abang 1 di google ada gak ada ya tanah abang 1 dia tingkatan kalau tingkatan nyatakan huruf romawi yang mana tuh yang salah jadinya UUD 19 45 benar 45 1945 yang mana yang salah yang dia dua kali cetak miring bukan saya bertemu dengarnya dua kali kenapa cetak miring dua kalinya kenapa guys cetak miring ini perincian kan kalau dua itu bisa dikatakan perincian bisa ya perincian ya 10 angkat 50 demo perincian karena kegiatan berurutan apa ya kegiatan berurutan ini memang gak ada spasi harusnya ya tapi kita gak bisa bilang itu salah gitu mungkin dia typo penulisan ini harusnya lengket ya oke oke ini harusnya gak ada spasi ya karena gak ada lagi yang salah ya kita salahkan ya yang ini gak sih kak yang UD gak kak UD 1945 ya penulisan-penulisan babnya bab 10 bab 10 ini bukannya harusnya bab X gitu ya oh kayak bab 1 bab I ya benar benar guys ya bab 10 ini menangkat tingkatan ya oke oke udah benar itu yang salah ya dia bukan perincian berarti oke oke itu pasti udah benar ya dia salah ini harusnya X ya 10 karena dia menyatakan tingkatan guys ya ini tingkatan saya pun jadi bingung jadi ini ini yang udah benar ini udah benar ya ini salah yang tadi harusnya kayak gini pasal 5 pasal 5 udah benar ya kita biasa gak usah oke bab itu kan biasa tingkatan kan bab 1 bab 2 bab 3 ya sudah jelas ya kalau pasal ini kan nyatakan nomor pasal berapa ya ayat berapa tapi bab yang salahnya bab itu harusnya angka romawi atau gak kalau mau angka romawi buatnya gini bab ke 10 oke buatnya kayak gitu kayak yang tadi oke thank you berarti kalian udah lebih paham ya oke thank you sudah ya sudah jelas ya untuk penulisan ini udah benar gak ada yang salah ya oke oke ada yang mau dapetnya kan kan nonton yang pertama terus nonton lagi yang kedua misalnya gimana sih saya bertemu dengannya dua kali itu kan tadi yang saya saya bertemu dengannya dua kali udah benar ya dua kali dua kali udah benar sih kalau dia nyatakan tingkatan baru nyatakan angka romawi oke karena bab 10 itu tingkatan ya bukan hanya bab aja ya kayak tadi kelas misalnya kamu juara berapa kan berarti tingkatan juara berapa berarti juara 1 jadi tulisnya angka romawi sudah paham sampai sini karena dia menyatakan tingkatan oke sudah jelas sampai sini tapi kalau gak nyatakan tingkatan huruf pakai angka atau huruf sudah ya sudah sekarang tapi bisa pilih gini ya bisa pilih gini yang kayak tadi saya jelasin di slide oke nomor terakhir yang angka penulisan lambang bilangan dengan benar terdapat pada kalimat berapa lambang ya yang A benar atau betul benar atau salah berarti itu terjadi sekitar tahun 50-an salah atau betul oke kita fokus ke bilangannya aja ya karena tanya bilangan salah salah karena harusnya pakai ini strip ya pakai tanda tanda garis kecil ya tanda ada hubung ya ini berarti salah tolong kamu pelajari halaman 35 sudah betul atau betul 35 35 35 35 35 ayo udah betul atau betul udah betul atau salah betul atau salah gak sih betul-betul salah lihat ini teman-teman berapa suku kata ada 3 suku kata kalau 3 suku kata kita tulis angka ingat ya kalau 1 suku kata 2 suku kata kita tulis huruf tapi kalau lebih dari 2 suku kata kita tulis angka oke jadi ini salah sudah paham angka 222 ini harusnya angka ya udah benar ya ditulis dalam huruf menjadi 222 dia hanya menjelaskan ya dia menjelaskan ini kalau ditulis huruf kayak gini gitu kayak kalian menulis rupiah kalau kalian membayar keteler kan ada kan begitu ya kalau ini ditulis huruf angkanya gini loh gitu jadi ini gak ada salah sebenarnya walaupun 222 itu adalah harusnya tulis angka tapi kan ini kan dia menjelaskan ini ini udah benar jadi udah benar paham ya sampai sini ya Paku Buwono X Paku Buwono 10 Paku Buwono ke 10 atau Paku Buwono ke 10 gak ada yang salah kan guys gak ada yang salah ya ini kan udah benar nih ke 10 karena kan nyatakan tingkatan ya oke nah udah benar ya udah benar udah benar dia menginap di hotel Indonesia oke sebenarnya penulisannya udah benar ya karena spesifik ya hotelnya tapi kita cek bilangan kamar 169 yuk kamar harusnya ini apa sih harusnya ini kan kalau makan harusnya udah kecil ya tapi kan ditanya bilangan yaudah kita fokus ke bilangan aja ini sebenarnya ini udah salah kamar 169 harusnya ditulis apa nih 169 harusnya ditulis angka 169 udah 4 suku kata oke sudah jelas ya sampai sini ya terus kalau nomor itu ditulis huruf ditulis angka ya kalau nomor misalnya nomor kamar nomor surat gitu sudah ya jadi itu salah jadi yang benar yang ini eh kok 169 kita cari ya apa sih cari yang benar pak cari yang benar ini udah benar kan Paku Bono 10 Paku Bono ke 10 Paku Bono ke 10 udah benar guys tapi ada 2 benar dodolnya gimana dimana kita salahnya kak kalau yang tulisan ke 10 itu boleh ya kak oh ini ya harusnya ini ya iya oke sudah harusnya ini ingat tadi ya teman-teman kalau adaan misalnya 2 ribuan oke udah pas tadi saya gak lihat ininya oke udah salah udah ya karena ini benar ini benar ini ada ini tanda hubung ini ke 10 tetap juga pakai tapi kalau misalnya disatuin ini harusnya 1 ya ke 10 makanya buat tanda gini aja tanda hubung oke itu yang salahnya disitu harus teliti sih guys ya oke harus teliti nomor C nya udah benar oke 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 sudah ya udah paham ya gak ada yang salah kalau ada yang mau dipertanyakan dipertanyakan aja ke 10 harus pakai garis hubung oke lanjut ke soal sudah 4 minggu mutiara mencari anak kucing persiaya yang benar yang mana silahkan dijawab tulis aja ini gak ada lagi penulisan yang salah perbaikan penggunakan huruf kapital yang pada kalimat tersebut adalah mana perbaikan huruf kapital yang benar sudah 4 minggu teman-teman harusnya tadi kan menyatakan kalau hari minggu harusnya minggunya huruf kapital tetapi ini bedakan sama ini ini kan menyatakan dia 4 minggu 1 minggu 2 minggu bukan menyatakan hari disini bukan menyatakan hari minggu tetapi seminggu 4 minggu yaudah ini huruf udah benar jelas ya sampai sini ya nah penulisan 4 ini udah benar kan satu suku kata satu suku kata tulis apa nih tulis huruf mutiara mutiara ini kan nama kan harusnya dia huruf kapital mutiara mencari anak kucing nah kucing persianya teman-teman persianya kan nama sebuah negara tapi karena ini ada menyatakan kucing jenis persia huruf kecil aja kucing persia sudah jelas ya sampai sini ya berarti yang huruf kapital cuma se-mutiara ya cuma si mutiara jadi jadi lihat ya sudah 4 minggu mutiara mencari anak kucing ini salah ya sudah 4 minggu mutiara mencari anak kucing persianya yang hilang yang benar yang dodol sudah ya paham gak sudah paham ya jadi jawabannya dodol sudah paham guys sudah ya paham kak oke next berikut ini adalah kalimat yang menggunakan kaida penulisan huruf kapital yang tepat mana yang tepat turis itu sedang berbicara dalam bahasa korea ini benar gak sih guys ini kemarin pernah saya bilang ya tapi ada perubahan ini yang benar itu adalah yang tadi ya saya jelaskan di slide ya ini huruf kecil korea yang huruf besar ya ini salah bahasa Indonesia bahasanya huruf kecil korea huruf eh Indonesia huruf kapital perusahaan tambang itu berada di kawasan tebet nih di kawasan tebet benar ya kan di kawasan tebet huruf kapital kan tebetnya kan karena menyatakan geografi tapi kawasan huruf kecil tapi kalau misalnya kota huruf kapital DKI Jakarta ini benar ya benar ya DKI Jakarta Sinta menyarankan laporan keuangan pada hari Sabtu ini apa harusnya ini harinya huruf kecil sabtunya huruf besar oke minggu ini artinya ini menyatakan dalam minggu ini kan bukan menyatakan hari minggu berarti M nya huruf kecil oke ini salah dia terdampar di pulau nah pulau nya ini sebenarnya huruf kecil karena dia gak spesifik di kepulauan seribu ini udah benar nih kepulauan seribu udah benar tapi pulau nya disini huruf kecil karena dia gak spesifik atau kalau supaya lebih tepat udah gini aja hapus aja ini nih dia terdampar di kepulauan seribu sudah ya atau pulau nya huruf kecil di pulau yang ini karena dia gak spesifik gak ada jati dirinya sudah jelas ya sampai sini ya paman paling senang menikmati semangkuk bakso solo teman-teman jenis bakso solo bukan geografi tetapi dia nyatakan jenis bakso solo bukan geografi jadi solonya huruf kecil di pasar malam tersebut salah ya jadi jawaban yang tepat itu yang B di kawasan Tebet koma DKI Jakarta tau ya fungsi koma ya teman-teman ya artinya dia adalah menjelaskan si Tebet kawasan Tebet ini ada di DKI Jakarta kayak contohnya nih Franz gitu misalnya koma guru gitu boleh ya jadi dia menjelaskan si Franz ini sih adalah seorang guru oke sudah jelas ada yang mau dipertanyakan ada ya kalau beda kita next nomor tiga berikut ini adalah kalimat-kalimat yang menggunakan huruf huruf yang salah kecuali berarti kita cari yang benar yang benar yang mana nih sebagai seorang presiden benar ya benar ya Gise ini kan benar kan kan konsumen presiden itu huruf kapital karena walaupun dia gak spesifik misalnya presiden Indonesia gak ada dia bilang udah huruf kapital karena presiden setiap yang bilang itu cuma satu kamu selayaknya pasti berbicara dalam bahasa Inggris bahasanya huruf kecil Inggrisnya huruf kapital berarti salah disini salahnya ya bulan Januari ini udah benar nih karena memang di awal di awal kalimat ya B nya huruf kapital petani itu akan mengirim satu kuintal jeruk Bali betul atau betul jeruk Bali Bali kan apa daerah betul tapi nyatakan jenis jeruk Bali ya benar gitu oke itu bahkan menamakan nama geografi ini sudah ya paham ya guys ketika melakukan kunjungan ke kota Jepara nah teman-teman ini penulisan kota itu harusnya huruf kapital ya dia kalau spesifik teman-teman misalnya kota Jepara kota Jakarta kota Medan kotanya itu huruf kapital tapi kalau gak ada spesifik gak ada jati dirinya huruf kecil lagi misalnya kalau gak ada Jeparanya nih udah benar tapi kalau ada spesifik harus dia huruf kapital oke itu salah ya disitu ya di daerah daerahnya huruf kecil walaupun ada ini Margonda Raya oke bedakah sama kota ya teman-teman ya bedakah sama kota kalau penulisan kota sekarang itu yang gak benar itu kapital tapi kalau daerah gini di daerah Margonda Raya ini huruf kecil kecil aja ya jadi itu salah kita menemui Haji Komar nah teman-teman kalau ada haji terus ada Komar namanya harusnya diapain tuh si hajinya harus huruf kapital karena ada jati dirinya jati dirinya si Komar ya tapi kalau gak ada si Komar udah huruf kecil aja sudah paham ya sampai sini ya nah jadi ini salah jadi jawaban yang tepat ini yang boleh sudah ya guys ada yang mau dipertanyakan betuk pasti ada yang mau dipertanyakan oke next ya ke nomor 4 yuk nomor 4 apa jawabannya perhatikanlah penggalan paragraf berikut ditanya apa sih dalam kalimat tersebut banyak kesalahan dalam huruf kapital perbaikilah yang tidak tepat kita cari perbaikan yang tidak tepat yang tidak tepat ya ditanya ya yang tidak tepat yang mana ada yang tahu yang mana ada jawab B yang lain guys silahkan dijawab sekolah para pejabat dari kementerian sosial kementerian sosial kita cari perbaikan yang tidak tepat ya kementerian sosial ini sudah betul atau betul sudah betul ya karena ada spesifik karena kementerian apa kementerian agama kementerian sosial oke kementerian kesehatan kan badan resmi kan berarti huruf kapital udah spesifik tapi kalau cuma kementerian doa huruf kecil aja oke sedang melakukan kunjungan ke kota diritar kotanya disini teman-teman harusnya huruf kapital oke dalam rangka sosialisasi program keluarga berencana nasional nah harusnya ini apa nih program keluarga berencana nasional harusnya apa sih guys huruf kecil ya karena apa tuh program keluarga berencana nasional harusnya kalau dia buat judul harusnya ada tahunnya ya misalnya program keluarga berencana ini program keluarga berencana nasional tahun 2020 berarti dia nyatakan judul gitu harusnya dia kayak gitu jati dirinya ada jati dirinya oke program keluarga berencana nasional kan sebenarnya kan nasional kan itu kan programnya kan banyak ya maksudnya di daerah apa di seorang garaka daerahnya belum dia bilang kan sudah ya segaligus meresmikan sentra budidaya jeruk bali jeruk balinya harusnya B nya udah kecil sudah ya balinya udah kecil karena jeruk bali huruf K pada kata kementerian harusnya ditulis huruf kecil karena tidak menunjukkan nama diri udah betul ini udah ada jati dirinya sosial kementerian sosial ya sudah betul ya sudah betul itu guys kementerian huruf K pada jadi itu udah salah kalau kita perbaikin dia udah salah jadinya itu sudah betul kementerian sosialnya jangan kalian ganti huruf kecil karena udah di spesifik huruf K pada kota ditulis huruf kapital karena menunjukkan unsur di lahan yang dihitung benar ingat pengusaha kota itu udah benar huruf-huruf pada awal kata program keluarga bencana nasional ditulis huruf kecil karena tidak menunjukkan jati diri betul huruf B pada awal kata program keluarga bencana ditulis huruf kecil karena menunjukkan tidak menunjukkan jati diri betul kata pejabat ditulis huruf kapital menjadi pejabat dari kementerian ini pejabat dari kementerian kata pejabat ditulis huruf kapital menjadi pejabat dari kementerian yang mana Ini ya, para pejabat dari Kementerian Sosial Ada ya jati dirinya kan Oke, ada jati dirinya Jadi huruf kapital, udah benar Ini kan ada preposisi Preposisi mana huruf kecil Oke, jadi yang tidak tepat ini kita perbaiki Jangan kan perbaikan yang udah tepat Nanti jadi salah Ada yang mau dipatanyakan Ada gak guys yang mau dipatanyakan Udah jelas kak Next ya, kalau kalian mau dipatanyakan Nomor 5 ya Kalimat yang salah dalam penerapan huruf kapital Pesawat itu kehilangan kontak di sekitar Teluk Meksiko Betul atau betul? Betul ya, karena di spesifik ya Teluk apa atau Meksiko? Betul, kita cari yang salah Para pelamar kerja itu sudah 2 jam Menunggu Anda Di ruang tunggu Dan mereka tampak kelelahan Jadi penulisan Anda ini udah betul atau betul? Betul atau salah? Betul atau betul? Penulisan Anda itu sudah betul atau salah? Tadi penulisan Anda gimana guys? Sudah betul kak Betul ya, penulisan Anda itu huruf kapital ya tadi ya Saya berusaha menghubungi pamanku Ya Yang sekarang sedang berada di rumahnya Lihat nih, ini pamanku Harusnya huruf kecil kan? Ya harusnya di huruf kecil Karena dia gak lagi ngobrol Saya berusaha menghubungi Dia gak lagi ngobrol sama si pamannya Ngapain dia huruf kecil? Artinya kenapa supaya kita huruf besar Huruf kapital Supaya nyatakan kesopanan ya Jadi kalau dia lagi ngobrol sama pamannya Kalau dia nulisin gitu Ketulisan Harus huruf kapital Itu menandakan supaya dia sopan Tapi dia ini kan Dia bukan lagi ngobrol kan Jadi dia gak lagi ngobrol sama si pamannya Dia lagi bercerita tentang si pamannya Jadi itu salah Ya Ini harusnya huruf kecil aja Berarti itu salah Penelitian dari Universitas Air Langga Benar ya Universitas Air Langga Berhasil menemukan vaksin COVID Benar Oke Artikel yang Anggi baca Anggi nama ya Berjudul Kiat-kiat Benar nih Beternak ayam kampung Selama pandemi virus corona Betul Gak ada yang salah Jadi yang salah itu yang ini Sudah Ada yang mau dipertayakan Apa itu huruf kapital ya Oh tadi saya bilang huruf besar ya Oh Anda ya Oke Telat saya telat Betul Oke nomor 6 Nomor 6 Coba kalian perhatikan Masyarakat sudah Kalimat yang perlu diperbaiki adalah Kalimat data Yang mana guys yang perlu diperbaiki Cek kalimat 1 Masyarakat sudah mengetahui bahwa Program reality show Detuning settingan Benar ya Ini kan adalah bahasa asing ya Ini juga bahasa asing Sudah pakai kata hubungan juga Harusnya cetak miring Sudah cetak miring Sudah benar Atau penuh dengan gimmick Benar ya Artinya Acara itu tidak benar-benar Menampungkan realitas Penulisan realitas Benar gak tadi gini Yang tadi Kalian cek yang tabel-tabel tadi Itu benar Realitas Beberapa waktu lalu Warga net Membicuarkan salah satu program Reality show Benar ya Dicetak miring ya Karena bahasa asing Karena Sempat terjadi keteledoran Clip on Lucu ya teman-teman Clip on ini Ada onnya kan Ini clip memang bahasa Indonesia Tapi karena ada onnya Ini satu ini Harusnya cetak miring gitu Ini salah Itu perlu diperbaikin Yang dipakai salah satu Narasumbernya jatuh Jika sesuai jalan cerita Narasumber yang baru ditemui saat itu Juga tak seharusnya menggunakan clip on Benar ya Jadi yang salah itu Ini perlu kita perbaiki Yang clip on Karena itu ada penulisan Bahasa asing On Off Itu penulisan bahasa asing kan Oke Sudah jelas ya Kita ke soal terakhir Oh ini yang tadi sih Yang perlu kalian nampel Mana tuh guys Tanpa kalian baca Kesalahan penulisan yang terdapat pada Yang mana tuh Tadi sempat gak kalian SFC Screenshot Penulisan kata European Commission Geo Research Center Ini udah bener ya Setelah dia Cotak miring Karena penulisan bahasa asing Kita cari yang Kesalahan ya Sepertiga Ini udah bener Dia disatuin Sepertiga Sepertilapan Sepertima Satuin Digabung Bener ya Ekstrim Ingat nih penulisan ekstrim teman-teman Sudah bener ya Bukan ekstrem Oke Ini sudah bener Ilmuwan Harusnya ilmu Pakai W Bumi Ini udah bener Ini yang salah ya Harusnya ilmu Pakai W Ilmuwan Sudah ya Paham ya Itu yang tadi Yang tabel-tabel itu Apa Itu adalah istilah-istilah Bahasa asing Yang diserap di bahasa Indonesia Atau dibilang Istilah adalah Kata serapan Oke Masa ada ternyata satu soal lagi Ini kalian lah yang jawab ya Sebelum kita Akhirin Jawabannya silahkan Diisi teman-teman Yuk guys Diisi Jawabannya Tolong diisi guys Teman-teman Tolong diisi ya Jawabannya Masih dibaca kak Ini soal terakhir ya Penulisan huruf kapital yang semuanya benar Pada-pada Semuanya benar katanya Semuanya benar Berarti gak ada yang salah Yo guys Banyak kejempet nih Ayo kalian gak teliti ya Teliti kalian nih guys Jangan ikut-ikutan ya Sama jawaban teman kalian Yo Bersalah Walaupun ada satu orang Jawab Satu itu Yuk Berusahalah Untuk jawaban sendiri Yuk 20 detik lagi Saya Jawab Cepat-cepat-cepat Cepat-cepat guys Jangan ikut-ikutan Sama jawaban teman Oke kita cek yang A Kepala bidang ini Si pensos Buat KJRI Sydney Ini harusnya cetak miring Mengunjungi sekolah Di Australia Benar Ini benar Sydney ini teman-teman Ini kota ya Kota Sydney ya Ya benar lah ya Bukan bahasa asin ya Oke Guna mengajarkan kesenian Indonesia Benar Indonesia nya Seperti angkung Salah lantung guys Kan dia Angklung itu kan Nama kan Nama Nama angklung gitu Wuruh kecil ya Tari saman Saman memang Apa ya Nama geografi Cuman kan jenis tari saman Berarti huruf kecil Dan tari Bali Tari Bali Huruf kecil aja Oke Karena balik Disini dia nyatakan Bukan Geografi Tapi jenis tarian Bali Gitu Ya Berarti ini salah Saya tertarik pada artikel Dampak minuman Dengan Ada preposisi guys Salah Ya Harusnya memang huruf kapital kan Tapi ini Ada preposisi dia tulis Huruf kapital Ini salah Dan ini udah benar Pengawat untuk tubuh kita Oke Berarti salah Lebih dari 2,5 juta wanita Indonesia Menjadi tenaga kerja wanita TKW Oke Padahal ancaman Kekerasan berada di depan mata Lebih dari 2,5 juta Ini tenaga kerja wanita Harusnya Dia buat apa nih Tenaga kerja wanita Indonesia Kan Kan gak spesifik Kan cuma tenaga kerja wanita Jelas ya Kan tenaga kerja wanita kan Tenaga kerja wanita kan Kita bisa bilang ke taman kita Gimana tenaga Kan dia gak ada Indonesia ya Tenaga kerja wanita Indonesia Oke Dia gak spesifik Jadi Harusnya dia huruf Kecil Oke Sudah jelas sampai sini Oke Sudah ya guys Ini Sorry lah Ini tight point Ini harusnya S Sistem kapitalisme Sebagai Sistem yang diterapkan oleh Kebanyakan negara Di dunia Ini harusnya huruf kecil aja Karena dia gak ada dibilang Negara Indonesia Atau negara apa Tapi kan negara di dunia Huruf kecil aja Cara pandang Yang khas akan mengalami Kebijakan yang dikeluarkan Oleh pemerintah Pemerintah apa Harusnya spesifik ya Supaya huruf kapital Oke Ini salah Seti ini sudah sangat luas Daratan pendesaan Semarajaya Ini benar gak sih Pendesaan Misalnya desa Desa apa sih guys Sorry ya Kalau misalnya Saya bilang gak ya Desa Desa apa sih Desa apa sih guys Desa apa yang ada guys Desa 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 Entahlah ya Saya gak tau juga nih desa Pokoknya kalau ada desa Spesifik Sudah huruf kapital Pendesaan Semarajaya Yang terus Akibat abrasi Pantai Semarajaya Benar ya Pantai Semarajaya Huruf kapital kan Pantai Semarajaya Oke Tapi kalau cuma pantai doang Huruf kecil Ada yang benar gak sih Gak ada satu Benar Memang sulit sih soalnya Ya Memang sulit sih soalnya Oke Ini soalnya memang tingkat Keselitannya oke lah Ini dia Ada yang mau dipertanyakan Sebelum kita Sudahi pertemuan kita Pada malam hari ini Ada gak guys Yang mau dipertanyakan Teman-teman Terima kasih Apakah ada yang Mau dipertanyakan Gak ada ya Oke Sebentar ya Saya ases dulu Sepertinya tidak Oke Kalau gak ada yang mau dipertanyakan Kita Jadi pertemuan kita Pada malam hari ini Sampai ketemu Besok ya Teman-teman ya Oke Saya tutup ya Selamat Selamat berjalanan kita Selamat istirahat Selamat bekerja buat besok Bye-bye Saya tutup ya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa